Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Megawati Soekarno Putri saat meninjau persemaian modern rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 10 Maret 2022. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Megawati Soekarno Putri saat meninjau persemaian modern rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 10 Maret 2022. Turut mendampingi Presiden Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron McKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Peckett, dan Country Direktur Bank Dunia 1 Kah Konek. Pada kesempatan itu Joko Widodo menjelaskan persemaian merupakan bagian dari upaya pemerintah merehabilitasi lahan. Pihaknya memastikan dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan rawan longsor, dan rehabilitasi lahan-lahan rawan banjir. Joko Widodo menyampaikan persemaian modern rumpin bisa menghasilkan 12 juta bibit tanaman dalam setahun. Bibit-bibit yang disemai di sini meliputi Al-Basya, Sengon, Eukaliptus, Manglit, Jati, dan Mahogani. Pemerintah akan membangun persemaian serupa di daerah lain. Ia menyebut pemerintah akan membangun 30 persemaian tahun ini. Lihat, meninjau, sursere, rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rangka memastikan bahwa dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, rehabilitasi lahan-lahan yang daerahnya, wilayahnya sering banjir, itu betul-betul bisa kita mulai dari membangun nursery. Dan kita akan membangun ini di tahun 2022 kurang lebih 30 nursery. Seperti di nursery rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman, pohon. Baik itu Al-Basya, Sengon, kemudian Eukaliptus, kemudian Manglit, ada juga Jati, Mahogani, Ini semuanya ada dan kita harapkan ini adalah sebuah proses awal yang kita harapkan juga akan memperkuat riset, memperkuat penelitian kita terhadap kekayaan plasma nufah yang kita miliki. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Trihandoko berkata pihaknya bakal mendukung upaya pemerintah tersebut. BRIN akan mengembangkan penelitian bibit-bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik sebagai daerah di tanah air.